Oh my God, ini dia udah tau loh. Hah? Gak gitu emang. Iya. Ini gak tau kenapa. Dia GR dia. Bang! Bang, bang, bang. Bang! Mumpung besok mau mandi di tempat Mike. Dapatkan kebutuhan Anabul Kesayangan Anda hanya di Pet Station BSDS City. Mari dok lovers, kembali bersama Bobisan untuk seksi dunia anjing kita. Sekarang gue berada di suatu desa tempat terpencil, kita mau grebek tempatnya si Asgard ya. Walpuncil, ternyata di sini ada yang biar alaskan mamut. Ya, ini siapa nih? Ini cakup banget alaskan mamutnya. Asgard ya, ini Asgard ini, anjing giveaway, Esron Tarigan dan juga Teddy, Dreamcastle Channel. Asgard, senang gak dikunjungin dari kota? Hahaha, ada siapa tuh? Lu belum main, man. Hahaha. Oh my God, jadi udah tau lu. Bentar, bentar, beli masjid. Beli masjid, beli masjid. Beli masjid, beli masjid. Beli masjid, beli masjid. Wih di, Asgard tinggi banget, Asgard. Iya. Ya, ini. Ini orang kota gak mau main-main-main ke desa. Iya. Orang kota mau main ke desa. Bentar ya, tulis dulu. Ini ya. Clusternya namanya Agung Indah katanya. Makain disul. Makain disul. Oke, oke. Oh, disini sudah masuk listrik? Hah? Ada listrik disini. Oh. Ada listrik, ternyata listrik bener-bener sudah masuk ke dalam desa. Listriknya tapi nanti mati bentar lagi. Kalau malem. Jam 11 mati, jam 11 siang. Tau gak sih, tahun 86 ya. Iya. Di Sumatra ya, Kuala Eno, Kuala Tungkal itu listrik itu baru nyala sore lu. Baru nyala sore. Baru nyala sore jam 5 gitu baru nyala. Di Serang kan juga gitu. Itu tahun 86 kalau gak salah dah. Aduh. Aduh. Bentar. Aduh, 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 aduh. Ya, dia udah seneng sekali. Aduh, aduh, aduh. Tangan-tangan. Dia seneng banget. Tangan banget ketemuan Bobby. Tidak. 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 Tidak sedang walau sabtu. Oh ini sabtu. Oh iya. Iyan kan WFH. Oh mah, iya tuh. Iyan tuh, iyan tuh. Ini WFH, kita tuh lagi WFH, mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah Indonesia. Tujuan di Sundoh- arc. Tujuan di Sundoh dong. Iya lho, iya lho. Kamu syuting dah, syuting dah. Kameranya udah on. Kameranya udah on. Kameranya udah on. Kameranya udah on, jadi jadi anak baik. Wede gede banget. Ini giveaway. Ini mau di giveaway kembali? mau di giveaway lagi enggak mau kalau misalnya udah ada gantinya enggak lah itu mikir taruh disini aja ya maklumlah orang desa orang desa nggak ngerti ya Kampungan-kampungan biasa kan si asgat yang ke kota sekarang kita yang sampai gua mumpung di daerah Citra Raya gue kesini gitu ya abis nge-vlog di Citra Raya ini nyundul-nyundul emang dia mau hobi begitu enggak tahu kenapa dia GR dia dia senang sekali kedatangan orang dari kota ya kan ada orang dari kota di nusantara datang datang ke rumah kami yang Stani sini ini jam-jam berapa nih jam 10.23 itu biasa belum mandi apalagi Sabtu ya hari-hari begini hari-hari di daerah sini enggak di komplain tetangga dia enggak berisik enggak asgat itu enggak berisik asgat itu dia jarang kayak tadi aja kan om Bobby datang aja dia nggak gonggong kan enggak iya enggak barking jadi dia enggak emang kita latih untuk enggak gonggong hauling juga kalau disuruh coba hauling suruh hauling nggak bisa adek katanya bisa kalau disuruh tolong jangan bikin mami boleh ambil dulu ambil sneknya dulu ambil sneknya dulu ambil sneknya dulu ya aku tadi ya gua kasih lihat lu ya nih Estron ya ini tempatnya si asgat anjing giveaway kalian ya langsung gua datengin tadi belum pernah datang sini kalau makanya kau Teddy ya main-main ntar Iya sayang-sayang tadi eh Sherlock lu gua salah iya di ujung-ujung sana pokoknya di sana tuh kan makanya gua bilang di kulkas Beb di atas Hai untung dengan nunjukin ke gardu listrik cukup takjub dengan kerja pemerintah disini masuk listrik makasih loh tapi air ini desa-desa apa ini serdangkulan serdangkulan ya buat dok lovers yang bisa dangkulan say hello yang di Citra Raya kita kapan-kapan kita janjian yuk Citra Raya ya iya sih dulu eh di lapangan aja kali ya di lapangan oh punya lapangan itu kita punya tahu ini namanya lapangan AGI lapangan AGI what is AGI as Agung Indah Oh kira-kira Asgard iya sih AGI Raya Indah rumahnya enak juga ya pertama dihuk ya jadi kiri kanan ini dia kita nggak mengganggu nggak mengganggu kebetulan kita belakang sampingnya waktu mau giveaway ini ditanya nggak rumah lu gimana foto-foto jadi di foto aku dari luar pasti foto bukan rumah ini pasti ini gardu listrik ya lu memang jahat Om kalau gua dikasih lihat gardu listrik kok kote dia betul-betul ngomongin ini ama Esron nama ini ini rumah gua di depan rumah gua ada lapangan ada lapangan ayai 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 sultan nggak tahu rumahnya Stani Abis start langsung finish nah enaknya untung kita hari ini lagi-lagi Kodi Kodi Iya betul tarian nih ini lapangan wode udah lihat udah lihat dia udah tahu ini tempatnya dia main askat umur berapa ya tahun setengah tahun setengah itu berasanya waktu itu lagi mau giveaway di hujat-hujat Oh iya parah sih dan ini nungguya lumayan lama kan waktu itu berumumannya gua pikir batal lu ih sama Iya aku pikir udah yang kayak ayo udah deh mungkin batal kali ya atau mungkin aku nggak menang gitu eh ternyata kote di nge-mess apa eh komen di video aku tetap masih on nih deh 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 lu jangan bikin malu Mami ya beneran deh bener oh ini pagernya di iya ditutup dulu ini private lapangannya Asgat Asgat tuh kalau main di sini pagi kalau misalnya anak-anak nggak ada Asgat main karena di sini anak-anaknya kan nggak boleh kena liurnya Asgat Oke kalau sepi baru kita main Asgat punya temen beberapa di sini ada yang punya punya pudel dan sebagainya jadi banyak yang PR anjing sini ada tiga orang doang sih empat-empat cuman ya mesti dipastikan kebersihan ya betul karena kita juga bertetangga kita mesti menghargai hak-hak mereka betul yang tidak suka anjing yang tidak suka kotoran ada dok lover nggak suka kotoran juga Iya kita juga kita juga kalau misalnya kita jadi kita jadi pemilik kalau misalnya ada anjing lain pupuk di depan rumah kita kita juga pastikan sebel ya makanya kita ini banget dedek ini mau nggak nggak mau dia suka berkelana situl-situ mau nggak deh jangan bikin malu Mami ya deh ada Om Bobi deh tolong jangan bikin malu Mami deh oh bik tuh cek tuh Cek tuh dia kalau di luar begini om begitu Oh kan bikin malu Mami dia musuh denger itu orang jualan Eswald tinggung-tinggung baru awam ya dia bisa Om kalau di rumah Om daun aja deh daun aja deh daun-daun 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 beng-beng-beng nggak gitu beng-beng mumpung besok mau mandi di tempat Mike Om besok mau ke Mike Bang Bang up up yeeey seenggahnya bisa lah dikit dia tuh badul banget dia lagi ngapain dia begitu dia lagi makan makanan ya habis sambil lari soalnya kalau di luar itu dia asgat itu jarang banget mau makan mau dikasih orang mau dikasih apa dia enggak mau bagi panas begini ya Iya ini untung rada-rada mendung tapi cukup lembab di sini emang adem kodisi di desa ini memang ada ini adem sekali kalau jam sekitar jam 8an kalau emang lagi mendung kabutnya turun Oh ada kabut jadi enak juga nih lingkungannya di sini nih Iya ternyata anjing giveaway yang dihujat ini mendapatkan tempat tinggal yang cukup nyaman sangat layak cukup jauh dari perkotaan cukup jauh coy ya kan dari tadi dari Citralaya jalan dalam 30 menitan kalau Om tinggal di sebelah sini atau sebelah sana oh gua nggak tahu itu lumayan sih tapi di sini eh penduduknya tetangga-tetangga oke enggak masalah oke karena ya kita juga edukasi banget kita jaga banget asgatnya jadi kalau lagi jalan itu pasti short list jadi bener-bener short list terus begitu ya kayak gini misalnya nih lagi main-lagi main ya udah pantat gua di ciumin lalu dia kencing gimana kalau kencing kalau kencing sih mereka enggak masalah enggak masalah ya enggak masalah yang penting pupuknya di harus di pupuknya harus di bawah bawa anjing ya tadi juga baru dari tempat alaskan mamut Oh gitu jadi ngendus pantat gua sampai basah pantat gua oh pantat gua di hendus-hendus terus nih bawa anjing ya iya bawa anjing ya karena ini celana udah seminggu nggak dicuci oh iya iya jadi udah berkelana keliling-keliling gitu ya gua kalau ganti celana tuh kalau nggak seminggu ya kemungkinan abis dikencingin anjing gitu aja Oke jadi kita semua tahu ya penonton channel Bobisan bahwa Bobisan itu tidak punya celana enggak enggak gua celana tiga tiga stel Oh iya itu ya pengen gue tanyain Om jadi baju lo yang ini yang sekarang ini lebih keren kita kita berdua gitu ya baju yang lo pakai ini lu punya berapa stel ini 12 serius lu belinya satu ini seragam ini 12-12 beli satu satu lusin Iya kalau celana seminggu sekali ganti atau paling cepet tiga hari tuh celana seminggu sekali ganti paling cepet tiga hari kemarin 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 nganterin orang vaksin habis pakai langsung ganti kayaknya sayang banget gitu kayaknya ngerasa berat ya Rugi banget gua kasihan istri gua cuci wapun mesin cuci ya wapun digosokin sama mbak ya tapi kayaknya kasihan mereka enggak lu malus buang duit buat Rinso enggak dulu jadi ceritanya begini tahun 90 gua pernah trauma berat ya jadi waktu itu enggak ada pembantu sama mama disuruh nyuci nah koko gua almarhum koko gua kan dia fitness pakai celana training training kan berat kan ya itu nyuci pakai tangan coy waktu itu gua ya kan Aduh gua bilang nyuci jadi gua sejak itu ya gua pakai celana gua inget nyuci itu itu berat guys jadi kita mesti menghargai yang suka cuci baju kita ya kalau bisa ya calon dalam jangan dicuci side A side B side B bisa pakai jadi kalau mau kalau kalau mau habis kencing tatakin tisu jadi kalau lu cepirit atau lu itu ya kan jadi di tisu gitu loh itu tips hemat dari Bobisan jadi inget ya penonton para penonton Bobisan ingat perjuangan mencuci padahal sebenarnya sekarang tuh ada laundry jadi walaupun saya ini orang kaya raya berkecukupan tapi saya selalu ingat jaman-jaman down to earth down to earth ya lalu saya selalu low liver low liver rendah rendah hati ya oke gitu tolong ya kalau misalnya yang mau bahasa Inggris yang enggak kaya dia coba langsung hubungin Deddy Asgard karena Deddy Asgard ini menjual LMS untuk membantu anak Anda meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris kita iklan jolongan banget ya Oh jadi lu jualan LMS what is LMS? LMS itu Learning Management System yang sebenarnya dikembangkan untuk sekolah-sekolah daring oh daring sekolah online sekolah online sekolah online sekolah online sekolah online Daring Sadar Lingkungan bukan 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 ya jadi dia ini bekerja di bekerja di satu satu startup jual LMS itu jadi ternyata di sebuah desa di sebuah desa ini ya kan terdapat sepasang muda suami-istri yang memelihara anjing alaskan ya yang bisa berbahasa Inggris dan di desa ini sudah ada listrik itu di belakang itu ada ada gardu listrik beruntung sekali ya giveaway jatuh di tangan yang tepat betul bisa yang sekali oleh sepasang suami-istri betul ya kan punya lapangan pribadi ya kaya raya mereka luar biasa gas ini tanah kosong ini misalnya mau lihat kalau di sebelah sana itu adalah running tracknya asgat jadi asgat itu muternya ke sebelah sana i see i see ok running tracknya asgat ya jadi ini mengelilingi lapangan running tracknya asgat jadi asgat itu terlatih untuk mengelilingi habis itu kalau udah selesai capek kesini main bola cuman sayang kita hari ini enggak terima itunya asgat ya enggak terima apa bukan enggak terima enggak melihat teman-temannya asgat mau dipanggilin masanya enggak usah janganlah udah mau pulang udah mau pulang gua kalau kelaman di desa terpencil gua alergi Gatel-gatel ya gimana gitu ya enggak bener lu Canda ya jangan gitu enggak 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 ya gua seneng gua lihat si asgat di sini gitu ya kan lihat dia bisa main ini pasti banyak yang iri dog lovers banyak yang iri dengan kehidupan asgat lihat lihat santai di hari Sabtu yang cerah yang cloudy gitu ya cuman kesalah kalau misalnya lagi hujan aja kalau hujan kan di sini basah kita biasanya kalau basah kita enggak mau kasih dia main soalnya dia kalau udah lari tuh suka kayak nggak bisa ngerem gitu loh jadi suka kepleset Oh iya tuh bulunya basah ada pipisnya dia pipisnya marking gitu ya kalau-kalau yang penting kita mesti jaga kebersihan ya jangan sampai komplain sama tetangga ya betul nggak ada tuh yang namanya apa kayak pupuk berserakan tuh nggak ada di sini padahal kita di sini total ada berbagai asgat lima 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 ya ada enam ada empat pemilik enam anjing oke empat pemilik enam anjing jadi asgat mau tambah adek ah asgat mau tambah ada yang mau giveaway lagi oke buat temen-temen yang mau giveaway jangan lupa kontak jangan lupa posting di Instagramnya masing-masing kalau boleh kita tag sama Bobi jadi kita langsung tahu asgat son of micin boleh mau ikutan giveaway kami lagi aku pengen Ciwawa umur ya Ciwawa dari bayi lah Oh dari bayi ya jadi ada mau gue jadi nggak usah khawatir karena kami punya lapangan yang luas sudah lihat kan ada treknya juga nah itu dia pasti menyayangi dan teman-teman sepenuh hati lihat asgat luar biasa Om Om Liatin om masih kurus nggak om ha 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 coba Hai ini sih bulunya nggak ada Iya kenapa ya Om ya lu nggak ase-in kali ha ha seom om ya kalau kalau nggak percaya Nuh masuk rumah sini kasih lihat ase-nya asgat coba ini sih nggak ini ini gini lu ini cuman nggak ada bulu ya bulunya habis ya cuman kalau ngomong kurus enggak karena cukup gemuk besok nih besok mau timbang nih nih ini nggak usah timbang musik pegang sini nih nggak kepegang tulang lalu ini juga nggak kepegang iga ya memang ini atasnya doang aja ini ada kayak masih kelihatan tulang atasnya kan enggak ini enggak Om Piroi pantat gue jangan disodok-sodok begitu basah nih tahu buka sih bantut gue basah bau bulu doang itu ini kita ngabung plastik aslinya berapa itu aslinya satu peka Oh kipasnya dua musik cukup ya tapi memang mungkin karakternya begini kali yang short hair kalau Lexus itu kan semi long hair ya Iya tapi belum tentu anaknya juga ikut bapaknya Iya mamanya soalnya mamanya yang ada kirikan kita enggak tahu nih Oh kok ini anaknya Lexus ya ini anaknya Lexus sama dari ada kirik udah kirik ya ada kirik ya ketipu gua juga ketipu jangan gitu dedikasinya ini bukan bola Asgat ya nggak boleh ya bukan boleh jangan lupa di subscribe channelnya Asgat jangan lupa dong di subscribe channel Asgat Asgan son of micin kita mau kasih lihat kegiatan-kegiatannya Asgat yang ada di YouTube eh dan apalagi ya ya mengedukasi teman-teman melalui Instagram juga jadi jangan lupa di follow dan di subscribe Instagramnya Asgat Asgard son of micin Asgardnya Asgard ya pakai D bukan Asgard Asy Garut nanti di download berarti di sini ya ada di sini ya Oke Oke bye-bye bye-bye ab Hani 本 Wagyu abone 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 yang abone bay